Intro Kasus perampokan di Kumpih, Ulu, Nguaro Jambi pada pertengahan 2017 lalu akhirnya terungkap. Dua pelaku berhasil diringkus polisi, satu orang lainnya masih buron. Dalam kasus ini ada total lima pelaku. Di mana korban bernama Sulaiman Sitompul, bendahara PT Patel Trading yang sedang membawa uang perusahaan sejumlah 106 juta rupiah dihadang dua orang pelaku perampokan. Setelah melakukan penyelidikan panjang, dua pelaku masing-masing atas nama Bambang dan Erwanto alias Iwan berhasil diringkus polisi. Menurut keterangan polisi, orang yang pertama kali ditangkap adalah Bambang selaku pemberi informasi tentang waktu korban. Lalu dilakukan pengembangan, hingga akhirnya petugas menangkap Erwanto sang eksekutor yang melakukan perampasan tas berisi uang. Sementara eksekutor lain yang juga pemilik senjata api bernama Junai, yang diketahui merupakan warga Mersam Batanghari, masih diburu polisi. Para tersangka ini mengaku uang hasil perampokan saat itu langsung dibagi rata. Akibat perbuatannya, kini kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapol Resmoro Jambi. Keduanya dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dan ancaman hukuman sembilan tahun penjara. Dari Jambi, Ceki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.